Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga. Selamat petang, Dian. Siang tadi tim unit identifikasi dan olah TKP Polres Jakarta Utara datang ke lokasi. Apa yang dilakukan hari ini, Dian? Ya, Ibrahim, kalau tupoksi dari tim Inavis atau tim unit identifikasi memang adalah untuk mengidentifikasi tempat kejadian perkara, guna mengumpulkan sejumlah bukti. Nah, misalnya adalah meneliti sidik jari, kemudian juga tadi kalau kami pantau, tim unit identifikasi ini memotret beberapa sudut ruangan di tempat kejadian perkara, tepatnya di lantai dua rumah korban atau rumah yang ditemukannya dua jenazah. Dan tadi juga kami melihat bahwa tim Inavis ketika selesai melakukan olah TKP ini membawa sejumlah sampel, mulai dari handphone atau telepon genggam, kemudian juga tadi ada sejumlah obat-obatan, dan juga ada beberapa catatan kecil. Nah, tentu sampel ini nanti dibawa untuk dipelajari, untuk juga kemudian mendapatkan terang peristiwa ini, karena memang peristiwa penemuan dua jenazah di kawasan Jalan Balai Rakyat 5, Koja, Jakarta Utara ini dikatakan janggal. Kenapa dikatakan janggal? Karena penemuan jenazah ini sudah dalam kondisi yang membusuk, kita katakan, karena diprediksi ini waktu kematiannya sudah lebih dari satu pekan, dan kemudian juga yang membuat janggal adalah anggota keluarga ini tidak melaporkan kematian dari anggota keluarga lainnya. Dan pada saat jenazah ditemukan, ini juga dua anggota keluarga lainnya, yakni istri dan juga anak sulung, ini sedang berada di rumah dan juga dalam kondisi yang lemas atau sakit. Nah, sementara sampai dengan saat ini, dua jenazah, yakni ayah atau laki-laki yang diprediksi berusia 50 tahun, dan juga balita yang diprediksi berumur 2 tahun ini sudah dibawa ke RS Polri, untuk dilakukan uji laboratorium forensik melalui otopsi. Tentu nanti sampel organnya ini akan diteliti, sekali lagi untuk mengetahui penyebab kematian, dan juga waktu kematian, dan informasi terbaru yang kami dapatkan. Dua jenazah ini sudah disemayamkan di rumah duka RS Polri, dan juga sudah hendak diambil oleh pihak keluarga untuk kemudian nantinya dimakamkan pada hari yang sama di wilayah Jakarta Utara juga. Sementara untuk istri, ini informasinya juga sejak malam tadi sudah dibawa ke RS Polri Keramat Jati, untuk kemudian diperiksa kejiwaannya, sebelum nanti akhirnya diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik. Nah, yang menarik Ibrahim, juga kalau saya dengarkan pernyataan dari sejumlah warga sekitar, tadi saya mendengar bahwa warga bercerita, keluarga ini tidak pernah terdengar ribut begitu ya, atau cekcok, dan kemudian juga memang beberapa waktu sebelum ditemukan, sekitar sebelum tanggal 18 Oktober, keluarga, ini tadi korban atau juga istri, ini juga sempat ke warung begitu ya untuk membeli obat, tetapi memang karena obatnya tidak ada, mereka kembali lagi ke rumah, dan sejak itu tidak pernah lagi kelihatan. Nah, jadi ini yang akan nanti diselidiki oleh penyidik rangkaian peristiwanya, apakah memang ditemukan ada unsur pidana atau tidak, Ibrahim? Dian, satu lagi tadi, ada sampaikan ada catatan kecil di rumah korban, ini apakah ada pesan-pesan atau seperti apa sebetulnya barang bukti yang ditemukan, Dian? Ya, itu belum disampaikan tentu saja oleh penyidik Ibrahim, tapi yang jelas kami lihat tadi secara fisik, ada catatan kecil yang dibawa oleh tim Inafis. Saya akan menunjukkan juga ini situasinya, tempat kejadian perkara Ibrahim, yang memang sudah dipasang garis polisi, kalau Anda lihat rumah ini memang ada kendaraan, dua kendaraan, tentu saja tidak ikut dibawa oleh tim Inafis, yang dibawa adalah sampel-sampel yang diduga memang berkaitan dengan peristiwa, terkait apakah ada pesan, itu sekali lagi belum disampaikan oleh tim Inafis, kita harus menunggu apa temuan yang didapati oleh tim unit identifikasi, apakah memang ada hal-hal yang mengarah ke sana atau tidak. Tapi yang jelas memang ini menjadi janggal, karena jenazahnya ditemukan sudah dalam kondisi yang tidak baik, kemudian tetapi masih ada anggota keluarga yang diduga juga masih tinggal bersama-sama dengan jenazah selama beberapa minggu terakhir. Nah ini yang sedang diselidiki sekali lagi, apakah ada unsur pidana di dalamnya, kemudian juga karena tadi warga bercerita bahwa sempat korban ini membeli obat sakit, apakah memang juga penyebab kematiannya adalah karena sakit atau sebagainya, ini yang sedang diselidiki dan tentu keterangan dari istri yang saat ini kondisi kejiwaannya sedang diperiksa ini menjadi penting. Jadi kita nantikan bersama perkembangannya seperti apa. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari Koja Jakarta Utara.